Saya sengguh mengalami Tuhan yang mencintai saya. Sampai saat ini saya lebih mengenali diri saya secara pribadi dalam hidup doa dan menjumpai Allah dalam segala sesuatu. Perkenalkan nama saya Atriana Bertin dari Keuskupan Agung Makassar. Apakah Reba? Perkenalkan nama saya Desi Marasing dari Keuskupan Agung Makassar. Halo, perkenalkan nama saya Devisa dari Keuskupan Agung Semarang. Halo, nama saya Elda. Saya dari Keuskupan Agung Palembang. Perkenalkan nama saya Gali berasal dari Keuskupan Tanjung Karang. Nama saya Made. Saya dari Keuskupan Agung Makassar. Halo, saudara-saudara. Kalau Kristina Mila Kusumadewi, biasa dipanggil Mila, asal dari Keuskupan Agung Semarang. Nama saya Rensi dari Keuskupan Agung Makassar. Tapi pun, ya pun. Perkenalkan nama saya Katarina Wanti Suriani dari Keuskupan Tanjung Karang. Saya Vera dari Keuskupan Agung Medan. Halo, apakah Reba? Perkenalkan nama saya Fiani. Saya berasal dari Keuskupan Agung Makassar. Halo, perkenalkan nama saya Adriana Gule. Berasal dari Keuskupan Sibolga. Saya bersyukur atas rahmat penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai saya dalam proses saya menjalani panggilan yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup saya. Dari masa aspiran dan masa postulat, saya mengalami Tuhan yang mencintai saya secara personal. Dari segala pengalaman di masa lalu, pengalaman perjumpaan, pengalaman kebersamaan, dan setiap kesempatan yang boleh saya alami. Dari semua pengalaman itu, saya mendapat cinta yang tulus dan total dari Tuhan. Semua berawal dari hal yang sederhana dan yang kecil. Namun dari hal sederhana dan kecil itu, saya sengguh mengalami Tuhan yang mencintai saya. Oleh karena itu, saya juga ingin membagikan cinta yang sudah saya peroleh dari Tuhan selama proses saya dalam rumah pembinaan. Dan saya masih mohon doa dalam proses saya di masa novisiat ini. Terima kasih. Selama menjalani proses pembinaan di postulat, saya mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman yang membentuk pribadi saya menjadi lebih dewasa dalam iman. Setelah menjalani proses pembinaan selama satu tahun, saya menemukan cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya lewat para suster, bapak ibu karyawan, dan teman-teman semua yang senantiasa mendampingi saya dalam proses panggilan saya di tempat ini. Selama menjalani masa pembinaan di postulat selama kurang lebih satu tahun, saya begitu banyak mengalami cinta Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Selama menjalani masa pembinaan, saya diajak untuk menyadari, mengenali, dan mengalami sendiri cinta Allah yang begitu personal terhadap diri saya, baik melalui pengalaman-pengalaman masa lalu, dan juga pengalaman di kehidupan sehari-hari di komunitas. Pengalaman di cintai Allah secara personal ini membuat saya semakin memantapkan diri untuk melanjutkan pembinaan di masa novisiat. Dan saya masih mohon doa dan dukungan dari bapak, ibu, para suster, para romo, dan juga teman-teman dalam proses saya selanjutnya. Matur Suun! Saya bersyukur dapat menjalani proses di rumah pembinaan ini. Saya dibentuk untuk mengenali diri saya dengan segala kerapuhan dan kelebihan yang saya miliki. Di rumah pembinaan ini juga, saya juga semakin dimampukan untuk mengenal cinta Allah yang selalu saya rasakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Cinta Allah itu saya rasakan ketika saya bersama teman-teman, dan saya dibimbing oleh suster pembimbing saya. Ketika itu juga saya mengalami bahwa Allah, Allah senantiasa melindungi saya menyertai proses panggilan saya. Dengan begitu, dengan cinta Allah yang begitu besar dalam hidup saya, saya semakin dimampukan untuk memilih untuk panggilan dan proses saya selanjutnya. Selama menjalani masa pembinaan di posulat kurang lebih satu tahun, saya mengalami banyak cinta Tuhan melalui para suster, teman-teman, bapak ibu karyawan, dan kesempatan-kesempatan yang telah saya terima. Tuhan juga memberikan cintanya kepada saya melalui hal-hal kecil dan sederhana, yang bahkan terkadang tidak saya sadari. Dalam masa pembinaan ini pun saya masih mengalami kebahagiaan, meskipun saya dalam berproses saya mengalami jatuh, merasakan luka, dan menghadapi banyak tantangan. Saya percaya dan yakin bahwa kebahagiaan inilah berasal dari Tuhan sendiri. Cinta Tuhan yang tak bersyarat membuat saya semakin terbuka dalam mengembangkan diri. Pengalaman saya selama di masa postulat ini, saya menemukan Allah yang menyatai perjalanan panggilan saya, sehingga saya berani untuk melangkah maju dan melampaui rasa takut saya. Dan sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan menjalani masa novusian. Selama saya pembinaan di tempat ini, saya dibantu dan dibentuk untuk menjadi pribadi yang diwasa secara pribadi, dan diwasa secara kristiani. Dengan melihat, mengalami bahwa Allah yang sungguh mencintai saya apa adanya, menggerakkan hati saya dan memberanikan saya untuk mengikuti pembinaan di tahap selanjutnya, yaitu di tahap novusiat suster-suster cinta kasih Sandokarulus Purumius Yogyakarta. Saya bersyukur bahwa saya selama menjalani pembinaan, banyak hal yang saya dapatkan secara khusus. Sampai saat ini saya lebih mengenali diri saya secara pribadi, dan melalui pengolahan, dan melalui keguran dari para suster, masukan dari para suster, saya semakin mengenali diri saya. Dari pengalaman itu, saya memaknainya untuk diri saya sendiri, bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, untuk dalam memaknai setiap teguran, sapaan, dan penolakan yang saya dapatkan selama menjalani pembinaan. Dan juga melalui hidup bersama, banyak hal yang saya dapatkan melalui kebersamaan, hidup sukacita bersama dengan para suster, dan daya juang, dan kesetiaan para suster yang membuat saya juga semakin teguh di dalam menjalani proses panggilan saya. Pengalaman saya, selama memasuki masa postulan, saya memiliki pribadi yang penakut, tidak percaya diri, sehingga membuat saya sulit untuk menerima diri saya sendiri. Namun saya bersyukur, selama memasuki masa pembinaan di postulan, justru menjadi kesempatan saya untuk berproses dan mengolah diri, sehingga saya dapat mengembangkan diri saya atas kepotensi-potensi yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Dari situ saya mengalami bahwa Tuhan yang mencintai saya apa adanya, sehingga Tuhan memanggil saya untuk mengikutinya. Selama masa pembinaan postulan, saya sungguh mengalami betapa saya dicintai Tuhan melalui setiap pengalaman dan pribadi yang saya temui di dalam masa pembinaan. Sehingga hal itu yang memampukan saya untuk menanggapi panggilan Tuhan dan selanjutnya memasuki tahap selanjutnya dalam masa novitiya dalam Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carlos Boromius. Saya masih mohon doa dan dukungan dari orang tua, kakak, adik, keluarga, para romo, suster, bruder, dan semua saja agar saya bertekun dan setia dalam menanggapi panggilan Tuhan. Terima kasih. Selama menjalani masa postulat kurang lebih satu tahun, saya banyak mengalami cinta Allah yang besar terhadap diri saya melalui para suster, teman-teman, dan siapa saja yang saya jumpai. Dalam masa pembinaan di postulat, saya juga diajak untuk semakin mengenali diri saya dan juga mengenali Allah yang berkarya dalam hidup saya. Sehingga menjadikan saya pribadi yang dewasa, baik secara kristiani maupun manusiawi. Pengalaman dicintai Allah membuat saya memantapkan diri untuk memasuki masa pembinaan selanjutnya, yaitu ke Novisiat. Saya masih mohon doa dari Bapak, Ibu, keluarga, dan teman-teman, para romo, suster, dan bruder. Selama berproses di rumah pembinaan, ada banyak hal yang saya temukan yang tentunya semakin menambah pengetahuan dan juga semakin mendewasakan saya, terutama dalam iman. Satu tahun di rumah pembinaan, ada banyak cinta Tuhan yang saya alami lewat para suster, Bapak, Ibu, karyawan, dan teman-teman semua yang membuat saya semakin berani untuk mencoba menanggapi panggilan Tuhan ke jejang yang selanjutnya. Dan saya masih mohon doa dari para romo, para suster, dan Bapak, Ibu sekalian, serta keluarga besar, abang, kakak, dan adik sekalian untuk proses saya selanjutnya. Semoga saya senantiasa setia dan bertekun untuk menapaki jalan panggilan ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang dari ketiga nama yang saya pilih, yang paling saya sukai atau yang paling mengesan bagi saya yaitu Santa Ursula. Atriana, suster. Saya menyukai nama Katarina, susternya Sinta. Yang mengesan itu Joanesa. Stifi, Artensia. Amandine, salah satu suster yang sudah meninggal. Suster Ignatia, di mana Santa Ursula adalah seorang biarawati yang setia terhadap imannya sehingga ia rela berkorban demi membela imannya akan Yesus Kristus. Atriana adalah nama depan saya sendiri yang diberikan oleh orang tua saya. Saya memilih nama itu karena bagi kedua orang tua saya, nama itu dengan kehadiran saya, saya membawa berkat bagi kedua orang tua saya. Dan saya ingin menggunakan nama itu, ingin membawa juga berkat bagi orang yang saya layan. Pelayanan yang penuh dengan cinta. nama Katarina ini dari Santa Katarina dari Siena. Santa Katarina dari Siena memiliki kepribadian yang sulit dalam belajar, namun memiliki daya juang, tetapun dalam berdoa dan bermati raga, sehingga ia juga memiliki keprihatinan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian dengan kepribadian saya. Saya memiliki kepribadian yang sulit dalam belajar, namun saya mencoba untuk menjadi seperti kepribadian Santa Katarina yang mempunyai daya juang dan tetapun dalam belajar, sehingga saya mampu untuk menghidupi dan menekuni kepribadian Santa Katarina dalam hidup saya. Dan di situ saya memilihnya karena saya terinspirasi dari Tantaya Sinta yang memiliki petobatan. Dan dia juga sangat memiliki iman yang dalam. Berasal dari Santo Arsenius Agung itu, saya suka dari latar belakangnya, jadi saya sangat tertarik dengan nama itu. Bagi saya, saya mengambil Johanesa itu dari Yohanes, Yohanes Pembaptis. Saya ingin menghidupi teladan hidup Yohanes Pembaptis dari kesederhanaan, lalu kesetiaannya dengan Allah, lalu terendahan hatinya, itu yang ingin saya hidupi. Karena bagi saya untuk menghidupi itu, dapat membantu saya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nama yang saya ambil dan yang paling saya sukai adalah Skivi, di mana nama itu saya ambil dari nama Santa Clara yang memiliki kepanjangan Clara Skivi. Santa Clara memiliki devosi kepada Sakramen Maha Kudus, dan saya juga sangat menyukai Ekaristi, yang Ekaristi saya jadikan sebagai pusat dari kehidupan saya. Jadi nilai-nilai yang ingin saya hidupi dari Suster Amandine, ialah nilai kesetiaan, nilai ketekunan, nilai daya cuang, dan nilai kreatifitas Suster yang sangat begitu luar biasa, yang ingin saya hidupi sebagai calon Suster. Karena saya lahirnya 31 Juli, bertepatan dengan peringatan Santo Ignatius dari Loyola. Ketutama yang ingin saya hidupi adalah kehidupan rohani. Sehingga melalui nama tersebut, saya akan dibantu untuk semakin mengalami Allah dalam hidup doa, dan menjumpai Allah dalam segala sesuatu. Finding God in All Things. Momen yang paling bermakna bagi saya selama menjalani proses pembinaan, itu ketika ada acara 12,5 tahun dari Suster Pembimbing kami. Di situ saya bersama teman-teman, membawakan sebuah pertunjukan, namun saya mengalami kesalahan dalam mengiringi gitar. Namun, yang saya syukuri adalah bahwa saya tidak jatuh dalam kerabuhan itu. Saya bersyukur saya bisa keluar dari diri saya sendiri, dan di situ juga membantu saya untuk tetap percaya, apapun yang saya tampilkan, semua adalah yang terbaik, bahwa saya juga sudah mempunyai persiapan dari awal. Dalam masa pembinaan di postulat selama satu tahun, momen yang paling berat bagi saya ketika mengalami konflik dengan teman dan sulit untuk mengatasinya karena berbeda pendapat dan sama-sama ingin menang sendiri. Dan dalam momen itu saya mengatasinya dengan mengambil jarak sejenak untuk mengendapkan segala amarah saya kepada teman-teman. Dan dari situ setelah saya mengambil jarak dari teman, saya dengan perlahan menghampiri atau menyampaikan apa yang menjadi kekesalan saya dalam hati saya. Makna yang saya temukan dari pengalaman tersebut, saya diajak untuk semakin rendah hati dan terbuka menerima kritikan atau konflik yang ada dalam proses saya di tempat ini. Momen paling sedih selama di postulat, yaitu ketika mendapat kabar duka tentang Bapak yang sakit dan juga pada akhirnya meninggalkan saya. Tentunya itu benar-benar menyedihkan untuk saya, namun betapa Tuhan baik bagi saya, menganugerahkan segala sesuatu sehingga saya pun semakin dikuatkan dan ditubukan melalui kongregasi dalam kehadiran para suster yang senantiasa mendampingi saya melewati masa-masa itu. Yang paling menguatkan saya pada saya itu bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terindah dan saya dengan kepergian Bapak malah semakin membuat saya semakin dekat dengan kedua orang tua saya di dalam doa, saya bisa berkomunikasi dengan mereka kapanpun dan di mana saya. Ada banyak suster yang saya kenal, terutama para suster yang mengajar di poskulan, ada suster Karolina, suster Kesepiani, suster Tres, dan saya pun banyak terinspirasi oleh pribadi-pribadi tersebut dan saya ingin menjadi suster yang hangat dan militan. Kedepannya saya ingin menjadi seorang suster yang saat dan setia dalam menanggapi panggilan Tuhan, saat dalam melayani sesama, mengabdi Tuhan. Pengalaman yang mengesankan saat kubina yaitu di mana ketika saya harus menjalin relasi terhadap teman. Saat itu saya masih belum percaya diri dan masih malu dalam berinteraksi kepada teman-teman yang lain, tetapi dari pengalaman ini saya belajar untuk melampaui rasa malu saya dan menjadi pribadi yang percaya diri. Pengalaman yang sangat menakutkan yaitu pengalaman ditolak. Dengan pengalaman penolakan itu, saya merasa tidak bebas. Sehingga saya untuk menampilkan diri saya dan mengekspresikan diri saya itu sulit. Sehingga segala hal yang saya lakukan itu, saya selalu merasakan takut-takut. Namun, dengan proses yang ada di rumah pembinaan, saya diajak untuk mengolah dan mengenali diri saya. Akan rasa takut yang ada dalam diri saya. Sehingga saya mampu untuk melampaui rasa takut saya atas penolakan itu dengan saya menerima diri saya sendiri. Selama menjalani pembinaan, ketika harus berpisah dari orang tua, jadi untuk melepas rasa rindu saya bersama dengan keluarga, terkadang saya menuangkan rasa kerinduan saya itu dengan membuat sesuatu. Jadi saya tidak merasa kesepian ketika saya merindukan keluarga saya. Contohnya, ketika saya menanam bunga, saya mengebaratkan keluarga saya. Yang saya rindukan, saya akan belajar mengolah kerinduan itu agar tanaman yang saya tanam itu dapat tumbuh dan rasa kerinduan itu bisa berseri sama seperti dengan bunga yang saya rindukan juga dengan keluarga. Bagi saya, saya sebagai orang Jawa, kadang takut untuk berkonflik sehingga lebih menutup diri. Tetapi itu bukan solusi yang tepat. Sehingga saya mencoba untuk berani keluar dari diri saya, untuk berani berkonflik ketika konflik dengan teman, saya belajar banyak hal. Kadang-kadang, contoh konflik, teman maunya menaruhkan tempat di lefter di tempat A, di meja A. Saya maunya menaruhnya di meja B. Ketika konflik itu hanya diam saja dan lari dari konflik, tidak akan selesai, hanya akan istilahnya kalau orang Jawa menggerundel. Tapi ketika mencoba membicarakannya, bagaimana apa yang salah dan menyadari bahwa kalau salah ya minta maaf, di sini saya belajar bahwa berani untuk keluar dari diri untuk mengatakan maaf. Dalam masa pembinaan ini, saya merasa saya bertumbuh dalam hal hidup bersama. Meskipun dulu sebelum masuk dalam masa pembinaan, saya hidup di asrama. Namun berbeda begitu, karena di rumah pembinaan ini banyak sekali perbedaan. Dari suku, bahasa, tentunya latar belakang, dan tentunya pikiran itu pasti berbeda. Dan di sini saya diajak untuk bisa hidup bersama dan memahami satu sama yang lain. Suatu kali dalam bahasa, tentunya berbeda. Saya dari Sumatera, namun Jawa, dan bertemu dengan orang Sulawesi, yang terkadang bahasanya tidak saya mengerti. Suatu kali, salah satu teman sedang menyetrika. Kemudian karena sudah jam istirahat, saya bilang, ayo kita istirahat. Dan salah satu teman ini berkata sementara begitu. Dalam hati saya sementara gitu. Ternyata artinya itu sementara sebentar gitu, karena masih menyetrika gitu. Saya terkadang tinggalkan bahasa mereka, sementara, sebentar begitu. Jadi bahasa itu terkadang, konflik juga berasal dari bahasa terkadang begitu. Hmm, deg-deg kan? Deg-deg kan juga ada rasa takut. Takutnya itu, mungkin berbeda ya dengan teman-teman saya, itu punya ketakutan yang begitu besar gitu. Saya ketika melihat, melihat orang lain lebih mampu dari saya, saya punya rasa kecil. Kecilnya, saya merasa bahwa saya juga, tidak mampu untuk menjalani proses saya, tapi nyatanya, sebenarnya proses saya, juga Tuhan yang menyertai. Jadi membuat saya juga mampu. Rasa kecil itu yang membuat saya merasa takut untuk mendengar kata, oh iya gitu. Selama pembinaan di postulat, saya ada pengalaman lucu, di mana saya tidak bisa menyanyi. Ketika saya bertugas seklit, seringkali saya salah dalam mengambil nada. Malam sebelumnya, saya sudah belajar nada. Dengan benar, tetapi ketika saya bertugas itu, pasti ada aja yang salah. Nada yang sering saya ambil adalah, Do, Re, Mi, Re, Do, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol. Pengalaman saya ketika salah mengambil nada, ketika bertugas seklit, tidak hanya menjadi pengalaman lucu bagi saya, tetapi dari pengalaman ini, saya banyak belajar. Di mana ketika saya akan melakukan sesuatu, saya harus lebih mempersiapkan diri sebelumnya, dan terus-menerus belajar tanpa busan. Kami mengucapkan limpa terima kasih kepada orang tua, keluarga, para romo, suster, bruder, dan saudara-saudari sekalian, yang senantiasa mencintai, mendukung, dan mendoakan proses panggilan kami. Dan kami masih mohon doa, bagi proses perjalanan kami selanjutnya. Kami mengucapkan, Suksema, Maturnun, Mau liateng, Kurre Sumanga, Pabrigadu, Soha Gola, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih